Banyak pemotor trail tersesat di hutan sekitar Rancaupas, CWD saat gelaran motor trail pada Minggu, 5 Maret 2023. Pasalnya, dalam kegiatan trail tersebut, Panitia tidak bekerja maksimal seperti menyediakan petugas hingga menyediakan petunjuk arah. Dalam kasus ini, sempat viral pemotor trail ngamuk dan membakar motor Panitia, pengelola Rancaupas. Ricky Setiadi, membenarkan adanya pembakaran sepeda motor tersebut di Rancaupas. Dalam kegiatan itu, pihaknya hanya menyediakan tempat saja. Ricky menjelaskan, dalam gelaran itu, Panitia memungut pendaftaran peserta sebesar 200 ribu rupiah per orang, sudah termasuk tiket masuk Rancaupas, makan, sama air mineral, kegiatan dimulai dari jam 8 pagi. Namun, di jalur yang dilewati, tidak ada Panitia bahkan tidak ada petunjuk arah. Para peserta pemotor trail ada yang nyasar hingga ke hutan dan semua tak beraturan. Meski begitu, di antara pemotor trail, ada yang sampai garis finis dan diberi makan, Ricky menjelaskan, hingga minggu malam, masih banyak peserta yang terjebak, karena motornya gak bisa keluar dari hutan, warga bersama polisi kemudian mengevakuasi mereka dari hutan. Bahkan ada peserta yang terpaksa meninggalkan motornya di hutan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!